bro bro sebelum masuk ke videonya nih guys ya gue cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau kalian mau pengen cari akun subasa yang 3000 db 5000 db 8000 db kalian bisa langsung buka Instagram kalian langsung ketik subasaindo.gb guys ya tapi di situ bukan cuman jual akun subasa doang ya tapi di situ jual akun bontiras ada akun seven deadly sins ada Blitz ada slime isekai ada Pokemon ada Yu-Gi-Oh seven night fire Philip Dragon Ball Legend wop gila bro jadi semuanya ada di sini langsung aja kalian buka Instagram ketik subasaindo.game itu udah pasti harganya murah aman dan terpercaya trusted paracol langsung aja kita masuk ke videonya jangan lupa buka Instagram subasaindo.game ya guys ya let's go Jio halo guys welcome back to my channel Oke apa kabar kalian semua semoga sehat-sehat selalu ya guys ya Oke di kesempatan kali ini Oh kita bakal gacha mini Dreamfest ya sebelum ke Dreamfest S padas ya jadi sudah ada mini Dreamfest hari ini guys jadi kita lihat dulu notice ya nah ini notice udah ada player survei apa sini play survei kemarin kemarin nih play survei apa ya gue penasaran juga cuy Oh yang ini ya yang masalah RNG gitu ya gue males ngisi sih nggak penting penting sih sebenarnya cuman males ngisihnya doang sebentar guys gue mau pengen lihat dulu ini ya kita sudah kedatangan S padas guys S padas yang nanti bakal jadi Dreamfest ya kalau kita review lagi ya guys ya untuk si S padas ini ya ini kemarin dia kan katanya bakalan eh attacknya apa sorry nih fansnya itu 520 ya Jadi kayaknya sih Club bakal buat keeper S pada sini bakal jadi hybrid ya Apakah ini bakal jadi keeper ter-op dari bagus ya soalnya kita tahu juga ya Ken lawan bagus pun juga masih menang bagus menurut gua ya dari segi tim sekarang ya walaupun sebenarnya bagus itu counternya udah lumayan banyak banget tapi masih bisa jadi keeper nomor satu untuk sekarang ya menurut gua ya menurut gua doang mungkin Ken ada yang bilang ada yang suka banget sama Ken tapi menurut gue bagus itu masih reliable banget ya masih masih bagus banget lah karena meta sekarang tuh mana ya lebih kayak arah keeper Belanda sih dan biasanya striker utamanya warna biru jadi bagus itu tuh kuat banget ya masih nanti kuat banget Apakah nanti S pada sini bakal kuat banget ya dengan dia pancing skillnya eh pasif skillnya tuh pancing Master hidden skillnya itu bond sama start handicap nah ini gue penasaran set handicapnya berapa ya semoga cuman 3% guys kalau ini sampai 5% gue nyaranin kalian buat all-in sih serius kalau ini 5% ya sihatnya ya itu all-in banget sih sumpah karena itu start handicap 5% dengan bond 5% gede banget sih terus sama ada ada long fit ada klub player kira ada safety zone ya kita bakal lihat aja sih kedepannya sini bakal op banget ngasih cuman si klub itu menyimpulkan kalau ini bakal kuat banget lawan klub player kayak lesen bling sama Brian SDF ya jadi bakalan kuat banget buat lawan debuff juga karena start handicapnya ini tapi kayaknya lawan Nita enggak yakin sih gua ya gua nggak yakin sih kalau lawan Nita dia beneran kuat ya Soalnya kalau lawan Nita tuh bagus pun dibantai cuy sama Nita sekuat itu Nita ya tapi kalau misalkan bondnya sama Nita enggak terlalu bagus sebenarnya karena debuffnya itu yang bikin OP ya besok gua coba bikin konten dimana yang menurut kalian itu paling kuat untuk sekarang ya Apakah tim japan kah masih kuat banget nanti besok gua coba review ya Oke kita bakal gacha super eh sorry kok super sih Mini Dream Festival ya karena tim utama yang di akun ini tuh japan semua guys isinya ya jadi pengen main japan aja gitu nah karena kita mainnya japan jadi kita bakal gacha disini guys dan kita bakal gacha nah ini ya kemarin sih setelah di review dua orang ini yang lebih kepake banget sih Yuga sih daripada Tsubasa ya kalau Tsubasa eh karena ada trubasa ya karena ada trubasa Tsubasa ini tertutupi sih sebenarnya sih enggak terlalu jelek banget sih tapi dibilang ampas ya nah agak lumayan ya dari segi segi stat defense pun juga jelek gitu loh jadi enggak ada gunanya gitu loh bondnya 4,5 gitu loh kayak kureng ya kan kalau Yuga ini lebih bisa dipake guys kalau kita bandingin sama Yuga biru yang Juve emang lebih bagus juga Juve cuman dia kelap jadi buat lawan nanti es padas buat lawan bagus bakalan dan puyeng banget ya tapi Yuga ini justru malah bisa kemarin buat lawan bagus ya Apakah Yuga ini juga nanti bakal bisa buat ngelawan kayak es padas nanti karena es padas cuman klub player killer ya gue penasaran sih kedepannya nih ya semua semoga sih es padas tapi katanya sih dibikin hybrid ya makanya dia punya longfit sama punya pancing Master guys jadi ya udahlah kayak kita langsung mulai aja gacha ya guys ya ini berapa step sih empat step doang ya kita full step satu kali aja kali ya soalnya kalau misalkan banyak-banyak gue mau pengen coba all-in di es padas ya gue jujur penasaran sama di rate up cuy apakah rate tapi bakal keluar SDF kayak modern Clayford atau siapapun itu kalau misalkan beneran keluar gue gue saran kalian buat all-in tuh gila kalau misalkan beneran keluar SDF ya oke sepi ya tidak ada apa-apa waaah step 2 langsung dapet boy tanpa ada garanti-garanti temen dapet ya aduh tapi nggak di rate up guys guys gue berharap sih dapet trubasa aja ya nyasar aja juga nggak apa-apa sih klub setelah mana ya gila nggak berguna banget tuh oke step tiga guys one assessor garanti tapi belum tentu yang ada di banner yang di rate up oke ini roberto tuh biasanya dua ya ya kali dua nggak sih dua coy tapi kagak ada yang di rate up loh ya Allah Aduh nggak guna banget anjir evangel ini pemain Madrid semua ya by the way gue berharap ini juga sih kalau ini Tsubasa fix banget gue sedih banget kira please lah gue jangan nge-troll club ini kalau misalkan ini beneran Tsubasa gue kecewa banget sih sama lu sih waduh ini kalau Tsubasa sumpah sebel aja nyesel banget gue gacha di sini oke lah eh tapi ini Yuga ini bisa diambil di tiket ya eh Yuga ini ada di tiket gak sih guys ada Yuga ini gak sih seketika saya menyesal gacha ya Allah eh gue penasaran gacha yang ini deh guys ini step tiganya apa sih Oh benderi break support selek ya coba kita lihat dulu ya step satu ya katanya langsung dapet tiketnya guys gue tadinya mikir gua pikir bisa dapet trubasa guys di sini soalnya kan dapet SSR ya SSR yang jadul-jadul ya gua pikir trubasa tuh masuk guys ini buat jadi contoh ke kalian aja U2 guys habis tapi enggak ada satu film yang direta cok trubasa bisa dapet gak sih disini satu lagi apa nih Boy oke ini dapat tiket ya ini tiket nih gebreed nah kita lihat guys isinya ya biar kalian tahu lah jangan sampai tertipu dengan tiketnya nah ini nih kita lihat tiketnya ada apa aja trubasa nggak ada guys tuh kalian lihat ya trubasa tuh nggak ada cuy kenapa klub nggak masukin trubasa ya padahal trubasa tuh termasuk unit yang paling OP sih sekarang enggak paling OP sih tapi SSR yang paling kepake sih kalian lihat lihat ya nggak ada trubasa guys aduh ini karena gua nggak punya dia gua ambil dia aja lah ya jadi kalian gua yang kalau misal nyari trubasa di situ nggak ada ya guys ya jadi cuman itu doang pilihannya ya semoga itu bisa jadi pencarahan buat kalian sih ini tapi sumpah gua nyesel banget cok kalo gitu gua mending dapet God Basa dong udah deh gua bete banget sih anjay tapi bisa dapet Akai eh Akai udah pasti udah-udah ada guys ya Allah Yuga Yuga aduh saya tiba-tiba menyesal Gacha karena dapeti Yuga harusnya terubah harusnya God Basa ya ya sudah lah guys eh apa gua punya ya please bilang dong kalo gua punya kok nggak punya guys ah sudah lah udah berarti segitu aja untuk video kali ini semoga kalian terhibur dengan videonya jangan lupa komentar dan subscribe jadi nanti tinggal tungguin aja hari Rabu ya bakal keluar es padasnya besok kita coba review tim-tim mana yang paling kuat ya apakah Jepang? apakah Belanda? apakah Devon? apakah Latin? nanti kita li-review oke segituin untuk video kali ini thanks for watching and see you on the next video guys bye bye guys ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax